Baik lagi di Jalan Berhenti... NANJAT! Jalan Berhenti NANCEP NANJAT Terakhir NANCEP kapan cuy? Terakhir NANCEP Uuh lama banget gue Mungkin mau kemarin? Lu semenjak udah gak berumah tangka, udah gak NANJAT NANCEP Ada berapa tahun? Gak main tahunan lagi, abad Uuh ager kalo jadi ager Lu kentol kali tuh ya Tambah gitu udah gak ada belakang Gini Gak nancep nancep Tapi merindukan ya? Sosok Lo panggilnya apa itu Bundai? Abad Gini gini mas Buat buat dia panggil mata gini Cerot cerot Kena emang? Wancerot Eh tapi sebelum pencet kita kasih selamat dong LUT LUT gak pancerot Gimana? Lo yakin tuh Meri Eh... Spray laundry-mu dong ya akhirnya lo bisa berumah tangga setelah berbucin berpuluh-puluh tahun kira-kira target rumah tangga lo berapa lama dua hari sampai maut memisahkan kita hari mau bahas bucit bumbu cinta bukan bucit tuh budak cinta jadi bucini itu adalah rasa cintanya tanpa logika mungkin millenial terus 35 tahun kebelakang tuh apa lagi hits banget tuh kata-kata kalau jaman kita dulu apa ya apa nih jaman kita dulu tuh bukan bucit HPL bukaan 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 house belayan apaan sekwilda bukan bucintu ini lu kalau dapet cewek lu hilang ga tongkrongan terus lu mengiakan terus cewek lu aduh jaman dulu ape ada semutanya tuh gabileka gabileka sap sap apa sih ya pokoknya gitu deh kalau sekarang tuh disebutnya bucin lah pokoknya ibaratnya bahasa anak millenial sekarang tuh bucin lu ini banget gitu ya apa nih lupain lu itu iya terus sering posting-posting kayak relationship goals gitu gitu terus kayak ya bucin iya dikit-dikit lo lebih memilih pasangan lo dibanding tongkrongan lo ilang lah baru jadian ilang yang harus mana-mana ah gak ah gue oh diapet dulu ini apa ya eee bucin montol eh jadi bucin kayak gitu jadi lu tuh bucin tuh bener-bener menghamba sama pasangan lo lah menghamba ya iya boleh dibilang kayak gitu budak cinta namanya budak budak cinta slave love kalau gak bucin gak sayang gitu maksudnya enggak tipe-tipe orang beda mungkin bucin juga bisa kita artikan lainnya sebuci navel gitu nah sekarang kita bagi aja nih mana yang tim bucin mana yang tim enggak ayo lu bucin bucin gue bucin lu bucin gak agak agak oke berarti kita menengahi enggak agak kita menengahi oke sekarang gue mau nanya dari tim bucin dulu menurut lu mon bucin itu apa sih kalau lu ya versi lu bucin versi lu udah kenapa lu bucin bucin versi lu udah menurut gue gini ya maksud gue gak tau gue bukan istilah bucin lah ya maksudnya adalah ya lu mengabdikan diri bukan mengabdikan diri istilahnya lu setia dan lu memberikan waktu lu segala sesuatunya ya buat pasangan lu 100% gak 100% juga ya kalau lu bisa 100% lu baik bagus tapi dalam artian lu kan orang tempat bercerita yang lu bisa lepas bercerita kan adalah pasangan lu dan lu merasa nyaman untuk bercerita terhadap pasangan lu kan dan lu adalah ketika lu ada masalah atau segala macam pasti nanti cari pasangan lu kan untuk lu berkeluh kesah itu pasti pasangan lu disamping ada keluarga iya keluarga gue jarang sih bercerita sama keluarga lebih ke pasangan gitu maksudnya karena mereka adalah orang yang paling kita percaya tapi lu open semua ke pasangan lu kalau lu lagi punya pasangan iya gua akan bercerita ya sejujurnya katanya lu gak pernah masa lalu suka omongan apa rahasia lu ke orang kalau temen lu kok pasangan masa lalu lu ceritain lu dulu misalnya suka main cewek atau gimana atau ngaku lu ceritain gak masa-masa gelap lu menurut gue gak perlu ada yang diceritain kalau dari masa lalu karena percuma juga lu gak akan ada di masa lalu lagi ya kan gitu kalau dalam artian dia dia tahu misalnya gua pernah gimana-gimana yaudah ketika dia nanya kita berceritakan apa adanya apa dibuat-buat oke tapi lu sebucin apa kalau lagi sama pasangan iya gua banyak menghabiskan waktu sama pasangan gua sih gua pastinya kayak gitu dibanding misalnya ada pilihan nih lu wacoy anak-anak bon nongkrong sini bon lagi susruan sementara lu ada cewek lu ya gua gua adalah orang yang bisa membagi waktu dalam artian ya ketika gua pengen nongkrong sama temen-temen gue pasangan gua untungnya selama ini banyak pasangan gua yang mengerti akan hal itu gitu karena karena lu bangun itu iya karena masing-masing kita punya kebutuhan untuk kayak bareng sama temen-temen juga perlu gua juga tidak tidak melarang si pasangan gua untuk gak nongkrong sama temen-temennya juga berarti level bucin lu masih bertoleransi ya kan kadang-kadang orang ada bucin yang toleransi bucin toleransi jadi bucitol bucitol coba kalo banglut lebih janggal lah gitu singkatkan bucitol ya gitu gua bucit emang gua buci lu bucit emang lu ini yang dicari bendera juga mungkin j satisfies Ujungnya disitu juga Ketancep api kagak Tinggal laut mani aja Lu menutup bucin apa coba? Budak cinta kan Istilahnya mudak cinta Waktu yang gue luangin Lebih ke cewek gue sih Rata-rata Sampai lu merasa terpenjara Dengan hubungan Kadang iya Tapi gue kadang suka gedeb juga Abis ketemu Suka rumah Masih suka telepon Tapi lu mengiakan Berarti lu menikmati Lu bucin Bucin full Tapi kalau kata gue Selama lu nyaman melakukannya Gak ada yang salah Kalau gak nyaman Kalau nyaman berarti Ada yang salah dengan hubungan kalian Tapi selama lu berdua nyaman Melakukan hal itu Gak salah dong Terus sekarang lu gak nyaman lu? Nyaman Kan udah gak teleponan Kalau sekarang Kalau sekarang langsung ini Via bluetooth Lutut Lutut Tetap lah gak bersentuhan Tapi lu bucin ya Full ya Full ku bucin Lu seberapa bucin Pengalaman selama lu Berpasangan Berpasangan sampai lu sekarang married nih Wah aku dulu Dulu SMA Pernah gua sampai bikinin sarapan Bawa cewek gue Wah Malah Malah tinggal barang Gak ada Gak ada Lu ke sekolah Bawa sarapan buah Gitu cok Terus lu gak boleh BABU Gila itu BABU namanya Gitu cok Iya mudah Gitu cok Lu berarti gak sayang lu Micewek Iya bukan gak sayang Semua orang punya cara Lu sebe segitunya Terus sampai lu Kirim bunga Itu standar Khususnya gini Kalau lu Kayak tadi Gak sepilihan Atau misalnya gini Ngeband Atau lu Munokrong Terus lu gak boleh Lu nurut Oh kalau itu enggak Kalau urusan yang Ibaratnya Hobi gue ya Hobi gue digangit Gue bilang Gue Begini Ujung-ujungnya Kalau udah kelar Kita harus ketemu Oh orang Intinya itu dulu Udah ketemu dulu Kalau bohong Misalnya bohong Misalnya nongkrong nih Eh iya aku lagi Padahal lu nongkrong Terus tiba-tiba lu Bilang udah tidur Pernah Sering Boong Berarti lu Pembohong Berarti lu Follow up yang lain Bucinnya yang yang lain Bucinnya yang lain Bucin bohong Bucinnya yang lain Gak Gak ada yang lain Maksudnya kita harus Bisa bedain Bucin itu Prosesnya Apa Udah begitu Lu udah pacaran Udah pacaran Udah pacaran Masih bucin Bucin lah Gak lu sampe Beli-beli Misalnya nih Kayak dulu Ada temen gue Ampe Bulak-balik Pindahan pos Saking ngebucin Itu padahal belum jadian Antar jemput Kayak gojek Bener pernah gue Sema itu Oh itu loh John Bucin Sebelum Anjir lu Lut Kalau lu Misalnya nganganterin Lu Dimaki Gak dimaki Tapi sih Dia Kadang suka Bikin cemur gue Aku bareng temen aku Aku bareng guru Gitu Barang guru Naik legenda Tapi Lu Akhirnya Ya udah deh Bantuin gitu Iya Dulu pacar lu Beli soptek Baru Beli jambung kupu-kupu Sakit perut Kenapa lu malu Beli soptek Beli pembalut Malu lu Malu Cewek lu sakit Kayak gak pantas aja Kalau gue sih Bukan soal pantas Gak pantas Maksud gue Soal kuncinitas Mereka kan Menahan Haid itu kan Gak enak Buat mereka Kadang kan Kaya Ketika lagi Gak enak-enaknya Sakit gitu Apa salahnya Lu tolongin mereka Dan lu beli pembalut Gak ada salah aja dong Itu lebih ke Gak pernah Gak pernah Lu diminta Gak pernah juga Oh Cewek lu gak pernah dapet Enggak Pernah Oh Cewek lu gak pernah dapet Tete kempes Gak tapi lu Paling parah lu Kelakon yang buncin apa? Subuh-subuh gue Subuh-subuh Beli bunga gue Tapi kan itu Inisiasi Dari lu Cuma Anjing Berarti lu ada maksud kan? Ada maksud Enggak maksud gue Lu gak diterima Lu disuruh nih Yang kira-kira Kurang masuk akal Tapi lu laktarain Tapi anjing Nah itu tuh Subuh-cinak lu Biasanya dimacet-macet Lu bilang Lu gitu Lu Apa gitu Gak teman lu Oh iya Pernah Guggen Gak 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 Diminta Nyuci Monas Endek 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 Monas Gimana Lu pernah gak Enggak Enggak pernah Apa Lu tadi mau ngomong apaan Mau cerita apaan Lu disuruh Tandu-tandu Iya Kalau abis nelpon kan Biasanya cium dulu dong Iya Guggen Gudeg tuh Pernah Pernah Depan kawan-kawan lo Gitu Pernah Cium dulu dong Enggak Gue gak pernah romantis Melakukan itu Melakukan Enggak Biasa Enggak Enggak Bukan seneng Bukan seneng Enggak Setuju melakukan itu Iya Setuju deh Ya udah Bucin levelnya Dia Akut Kapan Anjing Enggak 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 Anjing Bucin lo Akut Bucin lo Ya levelnya Lebih tinggi Darang Sayang Coba sekarang kita tanya Ke Tim non-bucin Joe Bucin Menurut lo gimana Joe Budak cinta Enggak Banget Cik Beda Budak We Menurut lo Bucin Perlu gak Bucin Budak cinta Kalau kalimat budaknya sih Membudaki cinta gitu Kayaknya gak perlu Ya itu kan istilah Tau apa istilah Gini loh Karena pelajar dari diri gue Dan kawan-kawan gue Kalau orang udah bucin tuh Itu kalau udah Tiba-tiba gak cocok Di tengah jalan Itu sampe Ini tuh Ngemut-ngemut Tiang listrik tuh Gitu Kawan-kawan lo siapa Cuman Kawan lo siapa Ada banyak lah Oh sampe ini Gak Muntah ke Nikloset Pokoknya Melihat sama sampelnya Masuk gara-gara perempuan gitu Jadi kayak Nyilet-nyilet Nyilet-nyilet Wih itu tuh masuk bucin tuh Bucin Gak 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 dinyun lah Kalau lakin ajis tuh Kalau lakin ajis Tapi pernah tuh di dalam Gue pernah ngeliat begitu Jadi Dia mau ditinggal bininya Jadi bininya udah ngerasa Jengah lah mungkin Apa namanya Ngunjungin dia mulu Akhirnya dia mau bunuh diri Itu bukan bucin joe Depresi Depresi Berawal dari apa Gara-gara cinta kan Kalau gak cinta harusnya Ini biasa aja kan Oh iya benar Tapi menurutku cinta kan perlu Iya perlu Cinta itu perlu Iyalah Bucin in some level Ya kita perlu Bucin Cinta perlu Sangat perlu Kalau gak perlu Gak normal Gak ada cinta Gak ada kedamaian Di dunia ini Cuma Gini aja deh Lu melakukan pengorbanan Itu merupakan bagian dari bucin dong No peace today No life tomorrow Lu akan pengorbanan Untuk menyelamatin keluarga lu Menyelakkan pengorbanan Untuk mempertahankan rumah tangga lu Itu bagian dari bucin Cuma Bucin Bagian dari bucin Udah Rata Kelar Hingga Bisa Gak 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 bisa Bucin yang dibilang masih rantai biskuit ini Maksudnya itu kan beda Maksudnya bucin yang bener-bener Orang sampai Gila sama cewek Cuma pacar Tuh ada tuh beberapa case Temen-temen kita juga kayak gitu Sampai lupa sama temen Dia gak punya waktu untuk temennya Untuk ngeband pun Bahkan kan Ada Kalau Untuk kayak begitu Gak setuju Kalau Latihan Ada latihan Sama manggung Hubungi ke nomor ini Duh Vokalis kita Kalau kebanyakan yang kayak gitu-gitu Ujung-ujungnya pasti kandas Biasanya Ujung-ujungnya pasti kandas Boring Karena boring bro Kalau sampe kayak begitu banget Yoi bro Maksudnya Biarkan juga pasangan kita Juga punya me-time nya gitu ibaratnya dia punya waktunya untuk mungkin dia mau ketemu sama temennya kita juga mau ketemu sama temen kita jadi sama-sama jauh kalau deket jadi nah gitu tapi lu pernah pernah mulai sehat emang jaman dulu SMA atau apa gitu lu cewek pokoknya lu 90% buat temen aja berarti emang lu enggak bucin enggak gua anti kebucin nanti jadi ada waktunya apaan yang kenalan itu aja baru ya di ceweknya di cekin aja lu tinggal dota ya oh itu itu salah satu jujur bukti nggak bucin jaman SMA udah di jaman Pani ngilang mulu itu bukti gua nggak bucin banget sih parah itu gue dibukain kamar sama cewek lu beneran milih dota jadi no cewek no cewek istri nggak maksud gue untuk menjaga hubungan intensitasnya tusuk ini apa nih bicara apa nih pasangan jenjang sebelum nikah tapi sudah menikah nih pasangan pokoknya sebenernya maksud gue sebenernya kita nggak usah ngomongin kita kita harus ngeliat fenomena anak muda sekarang ini yang bucin kayak gitu karena kalau misalkan kita ngeliat diri kita tapi kan ini punya pembelaan maksudnya tapi gini kita pertama-tama kita tanya dulu dari dari individu kita masing-masing nah Jojo kan udah ngejawab dia no bucin lu gue no no banget total nggak pernah lu effort ke cewek paling-paling polo ngapain gue nembak aja waktu itu minta tolong gue par catetin kata-katanya emang ngasih lagu Oma apa? Ogurven? iya tapi dia kan hidupnya selama terus bucin-bucin gue waktu jaman kuliah itu pun nggak bucin sih menurut gue follow up sih makanya yang gue tanyain bucin itu setelah jadian apa? sebelum setelah jadian setelah menjalani dong kalau misalkan ada maunya ya walaupun ada maunya tapi lu lu menghiakan gitu apa yang disuruh pasti semuanya ada maunya coy dalam artian lu kan punya tujuan jadian apa jadian? ketika jadian tujuan yang namanya bucin kan lu udah jelas-jelas itu pacar lu kok lu masih ketakutan eh lu pulang hati-hati ya kamu ntar dijemputnya itu kan yang namanya bucin ya itu beda itu perhatian itu posesif itu mungkin gini sih itu mungkin ganti posesif atau tiga lagi bucin oh kalau itu harus bidang tersiap mulanya itu gitu iya kalau posesif kamu masih apa di sana siapa aja coba foto itu posesif itu posesif baru itu posesif temen gue paling parah posesif adalah jadi dia sambil makan tanya sama temen-temen cowoknya dia mana dimakan coba mana suara sendoknya wah gampang banget kamu dimana di kuburan mana suara setan coba fotoin maya ga? atau di video call di video call tapi itu sebenernya tergantung dari video mas-masi coba lagi dimana? pernah ga kalian mengalami hal itu? gua ga sampe disitu gua tidak pernah mengalami hal kayak gitu gua ga pernah kalau ditanya sih mungkin engga ya di video call random gitu lagi dimana? oh biasa aja tapi gua pernah kalau video call random gitu tiba-tiba video call sering lah nanya kabar iya kalau video call gitu mah iya maksudnya dalam artinya misalnya gua lagi disini oh engga kalau random checking ga maksudnya percaya aja ya gua membangun kepercayaan itu kan bareng hmm bahas bucin bingung gue coba kalau misalnya katokannya apaan gitu loh misalnya nih dalam berguna pacaran deh udah menjalani pacaran nih nah cewek lo itu tipikal cewek yang dia tak kemampet sih bukan kalo cewek lo itu tipikal orang yang ini yang apa namanya posesif cewek lo nya bukan lo yang posesif tapi cewek lo nih ya kan terus dia tuh apa-apa mau pengen sama lo terus iya gua dipaksa untuk mau nurutin kemaunya dia dan lo nya ngikut oh gua engga kalau kayak gitu gua engga dengan terpaksa ada jadi terpaksa setengah hati lah minimal engga 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 sampe kayak gitu sih kebanyakan sih kalo cewek gue rata-rata dia bisa bergaulang dengan temen-temen gue yang gua alamin kayak begitu kecuali nofi candet ya nofi candet bukan cewek gue gila iya iya kata esan lah apa kata? macan tapi lo panggil cewek lo sayang gitu sayang pernah oh itu salah satu bucin menurut gue engga dong engga engga nyet cewek lo di handphone lo namanya Chai itu panggil saya gaan? engga, panggilan tongkrong ga Chai Chai namanya Jika ada yang ada yang ada yang ada, Nama Chai? Nama Chai? Namanya siapa ya? Sarah ya? Sarah Amalia. Weh, Sarah. Mbak-Makak Ariel. Oh, iya. Pake Chai? Chai. Tapi lu gak pernah berbat gitu. Atau gak, ya ya bunda? Enggak, enggak, enggak. Mimi... Mimi... Enggak, long kalau di telefon. Lanteng, sayang, lucu mulu dong. Enggak, gak pernah. Boong. Gak pernah gue, sumpah gak pernah. Oh, kalau gue sih gitu, geli sih. Tapi pernah gak buat? Enggak. Loong lu. Sumpah. Lo? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Kalo bilang I love you. Oh, kemudian terserpon ya. Iya. Kalo di depan tongkrongan lo gitu. Kenapa? Lo gak masalah. Gak masalah. Itu kan kebakein. Kenapa lu harus malu, gila lo? Kok jadi lu berdebat kan? Oh, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Tapi gue turutin juga. Ya udah, makanya. Apa yang gue turutin sama dia? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Gak. 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 Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Selama kita mau menerima, gak ada yang salah. Ketuali kita... Aduh gimane, bingung juga. Gak. Gak bingungnya apa? Kamu diku patokin tadi. Iya, iya. Kok yang tadi dikosisi itu? Gak. Iya. Gak. Gak apa. Gak apa pasangan lu? Pasti pasangan lu. Jadi, temen lu lupain, kadang kerjaan lu lupain. Eh kebanyakan sih emang... Eem... Yang pernah berhubungan sama gue, mereka masuk ke dunia gue sih. Gula pun juga kadang... Sampai manggil aku Kalo memang tu dunia itu Agak masih abu-abu lah Cewek yang bucin kayaknya sama lo Kakak juga Itu yang manggil ayo ayo Iya 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 Itu siapa ya? Ada Oh iya iya Itu siapa ya? Itu siapa ya? Itu yang gue beli Gak Harusnya itu kan romantis coy Iya harusnya kan buat cowok-cowok yang dekunci Enggak dalam hati lo anjing keseneng banget gue Anjing Loyo langsung Enggak masal dari pada ayo sih? Tapi lo balik banget sih Iya panggilnya coba kronologi pas lagi ngapain Tuh lo sih dipanggilnya begitu Gak dipanggilnya pas lagi ngapain Gue nginceng dulu ah Yakin tapi yang calonnya nih Iya Eh papa ya? Apa? Ayah 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 come in Ini Gak tapi tapi baleskan Iya bunda Enggak Enggak Guh dimini Guh dimini lo sakit hati lo coy Cewek coi Enggak cewek sakit hati lo coy Blackpink Bukan Pacar, pacar beneran 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 Oh papa bukan ayah Bego Papa Cinganju Apa? Aami Papa Gitu Haji apa sih? Gamparnya sekali Tapi Wanda Ini dulu ada dimana Masa dipanggil AA A sama cewek-cewek. Kalo itu murni C. Itu bisnis. Itu bisnis pure. Itu ada transaksi yang terjadi. Itu murni bisnis. You sell something. Jadi dulu kalo masuk stadium, cewek-cewek taunya Dearly Indonesian Idol. Dearly. Dulu kan mudanya kayak Dearly. Tuanya dirut. Bucin itu fenomena apa ya? Sebuah kalimat yang sering ketemu sekarang ini. Mungkin kalo jaman dulu yang berlama-lama di wartel gitu kali ya? Yang leponnya. Gak, kalo sekarang nih sampe instagram tukeran di setir. Nah, di setir. Kok kok gak? WA di setir sama pasangan. Itu iya bener-bener. Sampai handphone, mana liat sini handphone kamu sampe. Nah itu bucin. Itu bukan bucin tau. Tapi gue yakin disini salah satu pasti ada yang pernah tuh kayak gitu. Terus di blok-blokin misalnya ada temen cewek. Nah iya, blok-blokin temen. Itu sih lebih ke posesif sebenernya John. Itu bukan bucin kalo gitu John. Posesif. Poseidon. Kapan kebalik tuh. Tapi sebenernya ya kenapa gue gak setuju om bucin. Kayak karena menurut gue Kalo gak pake N, buci. Kota banyak banget. Kalo misalkan Orang bucin maksudnya gimana ya? Maksudnya kan lu udah berlangsung gitu. Lu tuh tinggal jalanin aja hidup lu. Maksud gue ngapain lagi lu harus sandiwara-sandiwara kayak model begitu. Oke lah misalkan dibilang. Itu kan bentuk kasih sayang. Dalam bentuk lain kan bisa. Paku aja ya. Gak mungkin itu pemanis dalam sebuah hubungan. Nah, gak bisa sih kayak begitu. Tapi bener sih menurut gue. Ya lu kan gak berhubungan. Ada sesuatu yang perlu lu pertahanin dong. Lu gak bisa ngelepas gitu aja. Karena gue udah dapet nih sama dia. Gue udah sama dia. Yaudah tenang aja santai. Tapi kan perlu. Perlu ada. Usaha. Perlu ada effort gitu. Tapi. Tapi buat. Iya sih gue gak. Jarang sih sebenernya gue ngeliat cowok. Yang bucin sama pasangannya. Jarang. Gak sebenernya banyak terjadi tuh. Mungkin lingkungan gue kali ini. Maksudnya jarang. Banyak terjadi tuh. Mungkin memang di lingkungan lo gak. Maksudnya. Ada. Iya. Butin ini tuh kayak. Banyak lah gue sering ngalamin temen-temen gue kayak. Kayak tadi yang pas ke band. Jaman-jaman ke band. Lu hubungin gue. Padahal dia ada nomor. Yang nomor ini gak dijawab. Jadi kayak. Lu. Mau manggung. Adilatkan. Hubunginnya ke nomor ini. Dan itu nomor baru. Yang dipikirkan ceweknya. Segitunya. Gitu. Terus butin itu. Lalu lu butin gak dulu? Nah sama sekali kagak. Tentu tidak. Wah ada persen gitu ya maksudnya. Iya. Itu diri lu punya cewek lu gitu ya. Memang bener. Kata lu tinggal ngejalanin doang. Tapi di perjalanan itu tuh. Kadang-kadang suka. Banyak. Mungkin. Bahasa kasarnya. Lu ngebelain banget. Wah cuma cewek lu. Kita ditinggalin. Oh pas sampai gitu. John Lennon sama yang orang Jepang tuh. Yoko Ono. Karena gini menurut gue. Tadi lu bilang apa. Apa waktu. Nghabisin waktu. Karena kan tujuan lu. Nanti. Lu. Pada akhirnya lu akan hidup bareng dia. Membiasakan diri ya. Bukan memisahkan diri. Lu akan menghabiskan waktu sama dia. Masa tua lu bakal sama dia. Oh iya. Karena kan tujuan hidup lu. Lu. Pacaran kan pasti lu punya goal. Misalnya lu kemana. Mau sampe nikah. Nikah sampe mana ya. Sampe mau memisahkan. Ya kan. Ya kan. Karena. Lu. Disini Danang menang banget nih. Akan menghabiskan waktu itu. Bareng. Good boy banget anjing. Ya ga. Bener nang. Lu perlu. Ya. Waktu lu dihatiin buat pasangan lu. Ga ada salahnya. Bang. Tapi juga dalam artian. Ga semuanya. Nah. Lu juga perlu waktu sama temen lu. Pasangan lu pasti mau mengerti itu. Karena. Lu juga pasti akan memberikan waktu. Pasangan lu untuk. Bareng sama temennya. Bareng sama keluarganya. Yang jadi masalah. Kalau misalnya. Pasangan ga mau ngerti. Tapi si. Si. Cowoknya gitu. Tetep. Kebelain. Gitu ngikut. Oke. Itu yang dibilang. Buci. Hucan kuning. Enang. John Lennon kan bener kan. Nama yang si Jepang tuh. Sebenernya. Ga buciin sih dia. Dia kan ninggalin Ben. Gara-gara itu kan. Ya gua ga ngerti. Sape yang Jepang John. Sape. Yoko Sape. Yoko Ono. Gua kemarin baru nonton. Yoko Ono. Gua baru nonton film dokumenternya. Jadi dia tuh sebenernya. Yoko Buntung. Lebih. Lebih gini loh. Dia kan udah punya. Apa sih istri tuh. Kenapa? Julian. Si Yoko Ono. Eh si John Lennon. Dia tuh ga bisa jadi diri sendiri. Pas ketika ketemu Yoko Ono. Yoko Ono bilang. Lakukan apa yang lu mau. Lu berkarya segala macem. Peserah. Jadi ga ngerti. Seperti itu. Kalau John Debrong. John Debrong. Kira-kira-kira nyawa itu. Jadi dia lebih ke satu frekuensi sih. Sebenernya. Jadi dia. Free. Kalau John Banting. Kalau John 24. Jadi. Berarti ga ada hubungannya sama setir menyetir gitu ya Bucinnya. Ada. Lo merasa disetir ga? Oh engga. Lo pernah setir ya. Kalo kacaran. Pernah pasti. Lo ga pernah nyetir sama kacaran. Nyetir. Maksudnya gimana sih menyetir apa sih. Itu nih. Contohnya Bucinnya. Yang lo sama. SMA 3 tuh yang diceritain di itu. SMA 3 gue. Bucin. Bucin. Bucin tuh. Bucin tuh. Bucin tuh. Bucin tuh. Itu kan bukan pasangan. Dimana sih. Itu dia mengejar. Sejam matahari. Sejam mataharinya. Sejam mataharinya. Sejujurnya emang gue. Kalo misalkan bisa di presentasi. Mungkin dunia percintaan gue. Sebentar kan cuma 20%. Dia pernah nih. Mabiniknya nih. Lu namanya si Asti. Dunia percinta. Oh coba ceritanya-ceritanya. Puncak sama dia kan. Udah ngaku loh. Kak. Ngaku loh. Ngaku loh. Ngaku mana? Ngaku mana? Wah. Wah. Dulu dia. Boto gak keluar kamar gila. Iya bener. Minum. Masa sebotol beres. Wah lu. Jadi puncak ya? Iya. Jadi puncak nih datang hari Jumat. Ampe selasa kan keluar. Iya. Bener bener bener. Itu sama gue bertiga. Kita nginumnya aja sampe minggu. Masa gue ampe selasa gak keluar. Kan. Dia sekarang masih aktif. Oh iya. Oh iya. Dia gak tau kenapa. Kalo kita kayak menghyperaktif waktu itu. Iya. Jojo jadi ice. Ice. Jojo jadi subzero. Ice. Ice. Jojo jadi subzero Juju. Nah itu bucin. Bucin nih Dini. Tapi setelah itu kayaknya udah gak bucin lagi nih Dini. Iya. Trauma berarti. Lo trauma loh. Andri. Trauma. Cinta loh loh. Dia langsung nyanyi lagu Majina. Cinta itu pembodohan. Gimana? Gimana lu? Baling-baling tuh. Cinta. Bunga. Banyak yang stress. Dinom racun serangga. Gantung diri di pohon jengkol. Tabrakin diri ke biskota yang sedang mangkau. Orang abis lagi tim tabrakin diri. Lo. Lo potong rambut gini. Tekang cukur. Bilangnya model apa? Model dirgahayu. Gue ngikutin ini gue personilnya siapa tuh Korea Bon. Oh kulit lu korea. Bikin. Bikin. Masa lu ngeliat korea. Siapa ya? Kyung Pak. Tapi ini kan kita lagi mau ngomongin masalah. Bucin. Percintaan dan bucin ya kan. Nah lu kan salah satu nih yang paling baru mengarungi rumah tangga. Baru seminggu dah ya? Iya. Mungkin ketika video ini di upload. Seminggu dah? Sudah agar ada keretakan. Gak. Kalo misalnya retak. Gue berusaha menambal itu. Gitu lah. Ketika ada kerusakan dalam hubungan apa segala macem. Lu rumah lu rusak apa segala macem. Pasti lu. Benerin. Benerin. Bukan lu tinggal rumah lu kan. Iya. Betul banget. Tapi kalo rumah lu udah dibom. Beda cerita. Beda cerita. Beda cerita coba. Kayak peribahasa aja ya. Tak ada gading yang tak retak. Cuma jangan sampai lu balik ke rumah. Rumah lu di rumah orang lain. Tapi gue ngerasa aneh gue. Gwala nikah gitu. Tidur. Ada cewek sebelah gue. Makanya tinggal bareng dulu. Enggak. 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 Ada aja di kosan. Iya. Cay. Coba komen ya. Beko. Beko. Eh enggak. Itu bucin kan itu. Gerebak. Gerebak. Enggak Beko. Nama PRT. Malah surat nikah kamu ya. Nama PRT. Mereka bilang bunikanya macam-macam. Tapi kalau bucin sih ada disini. Aldi. Wah iya sih dia. Wah kok begini. Aldi tuh dia setiap sabtum minggu gak pernah mau diganggu. Wah bener bener bener. Kemarin nge-upload kan? Iya celenya mana sih? Ada. Uduh, dia mewok. Dia pernah sebelahan di Diokok. Iya. Sebelahan di Diokok. Sabi ga? Sabi ga? Sabi Sabian Rizka Bucin ga bisa kita Apa ya, ga bisa kita bilang salah atau bentar ya Gak ada yang salah dan benar Terserah itu, terserah Selama lu nyaman, hidup lu begitu ya Ya itu kan tadi gue bilang Selama lu nyaman menjalaninya kan ga ada yang salah Kalau gue ga nyaman Nah gini deh, gue punya pertanyaan gila-gila kan Gak polisi begitu lah Coy lu pas itu gue cober kumis itu Gue ga bisa nganggilin Bopanya ke tembaga Kayak kabel asli Kayak tembaga gue Gue mau sengajain Panggilan saya ke pasangan lu Entah sekarang tau dulu yang paling katrop Coba Gue pernah panggilnya gini Katrop banget sih Pacar gue panggilnya Jadi catrop gitu Kok pacar gak? Ya menurut gue Ternyata-ternyata Ternyata-ternyata Ternyata 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 Engga kan, gue tanya Engga ada yang mana uci Ayang mungkin pernah gue lupa sih Lu apaan Jon? Beb Baby 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 gitu panggilnya Oh baby, oh baby Tapi gue Udah itu doang Setelah lepas itu gue gak pernah punya panggilan Pas sama Papa Mana? Sama pasangan yang punya panggilan spesial Jadi lu manggil nama? Karena menurut gue Nanti ketika lu emang udah gak sama dia Iya, lu gak canggung buat kalo ketemu Manggilnya enggak enak lu manggil Ya udah gak amal dia manggilnya tetep pacar juga Engga Tapi lu kalau banggil nama lo ketemu di mana pun Eh kabar lu? Tapi sesekali lu manggil sayang Kalo sesekali iya Ngambil dana pensiunan manggil sayang juga Engga Tapi pertanyaan bagus nih Ketika kita semua menjalani hubungan Senang udah ada komitmen Mentah itu sudah menikah lo nyaman gak kalau cuma satu dengan pasangan kita tuh dipanggil nama, nyaman gak lo? gue nyaman nyaman lo? nyaman emang biasa sehat biasa manggil nama gitu emang lo panggil pacarnya siapa ya? enggak, Jancuk Cuk iya sih lo dipanggil Jancuk coba sopan lo sih, nyaman gak lo kalau dipanggil? enggak ya? gue sih dari dulu manggil yang-yang iya manggil kalo dipanggil lo pernah lo abiran ga pernah itu lo? apa ini? Nggak apa-apa, kalo gua gua gak nyaman LEGO lo mau dipanggil apa ya? enggak, Maksudnya harus ada sesuatu yang beda la orang lain manggil gua sama lo tuh kan orang spesial dihidup gua Gua harus tampil lu beda dengan yang lain yang penting sikap lu aja sama gue beda nah bener kalau gue kalau nama sih gak jadi patokan kalau gue harus ada yang beda kalau gue lu kencang dari mana lu? gue kurang beda apa dipanggilnya cerot nah itu sebaliknya nih nah lu bagi sebaliknya apa? cerot juga oh seee epic sih epic lu ujakan lu se drum toren kali? enggak karena hubungan kita di awalnya dia ke cerot enggak, bukan maksud cerot sih? dulu bicanda-bicandaan lu apa nih? iya, iya main kata-kataan coi, coi, coi enggak, anak-anak kan semua manggil gue coy, coy, coy ini dipresetin oh dari wancrot berarti wancrot gitu kalau manggilnya coy juga tuh breset cerot juga gara-gara kelepasan gara-gara kelepasan kali kagak, wancrot wancrot bukan wancoy lagi makanya cerot lu pernah tadi tadi lu manggil dia apa? oh jangan nih lo ya gara-gara nge-trot gara-gara nempel nge-trot dikasih lo ya enggak bisa coi, enggak bisa coi, enggak bisa coi, enggak bisa coi coi, lu pernah gak dipanggil wandok pacar lu? enggak apaan? wandok penuh si siapa namanya? oh pernah yang bondon ini bukan sebuah menurutku sih selusi penetrasi dalam setiap hubungan penetrasi pendekatan ya berarti gue tahu sih maksudnya beda orang bukit atau enggak cuma cuma bukan sebuah hal yang apa ya buruk buruk itu bukan bukan orang-orang mau aja ngomong-ngomong gitu gue pernah ada dalam satu hubungan maksudnya baru awal pendekatan gitu Toto ngomong pakai bahasanya enggak tahu nih kayak memang aku kenapa gitu tapi dengan bahasa kayak gitu gitu maksudnya maksudnya kita kan baru kenal gitu maksud gue ada temen gue temen gue temen kita temen temen kita baru pacaran sama cewe baru jadian terus ditanya yang kamu terakhir kali ngewe kapan ini dalam konteks ada sesuatu yang salah mungkin dia sakit atau apa tapi ngomongnya pakai bahasa itu gue kaget aja barusnya kan iya ini di bagian alat vital aku gitu atau umaku vagina aku gitulah mungkin ini langsung nih di kem em aku gitu kaget aja tiba-tiba ngomong kayak gitu gitu kita misalkan cowok yang namanya awal-awal hubungan pastikan jaim ya kan pasti apa segala macem lah kita enggak lo dengerin dulu maksudnya kita untuk membahas untuk membahasakan awal kayak misalkan ada enggak tahu sakit nih kenapa misalkan ini tahu nih tempat pipis aku gitulah maksudnya pakai bahasa ya abis itu diberikan ya halus lagi tuh daging belak aku nih gitu ya nggak jangan diberikan dulu parah tuyul nih jangan diberikan dulu lo ilfil gak? lo ilfil gak? ilfil sih enggak cuma kaget aja ya kaget mungkin itu bahasa yang umum bagi dia dan keluarganya kali ya tapi kalau menurut gue sih kaget aja gue kok ngomongnya begitu masak keluarga keluarga kemem sih nggak mancing kemem oh dia mancing mancing konde dia kali posisinya ya mancing konde sih maksudnya istilahnya kapan harus mancing konde lagi ngobrol ngancol tapi harus lo gibanya gak? agak gila itu kan kode jauh masa nggak lo gibanya? itu kode itu dia gue makannya senaib gitu gue udah bubar nah hebat jadi gimana coy? wancrot? gimana crot? enggak lo tadi mau ngomong apaan lo tau? iya gue tau sih maksudnya kalo fenomena bucin yang sekarang ini orang ngomongin sih gue bisa ngeliat maksudnya orang-orang yang bucinnya kayak gimana yang enggak tuh kayak gimana coba gimana? biasa pake meja kotak-kotak tuh kalo ngasih enggak maksudnya yang bucin tuh kayaknya diatur banget dari segi penampilan apa segala macem kalo ini black panther? black panther siapa? bucin banget deh mah dia mah pernah tuh kawan kita nih kameramen kita ada sama cewek mami sama mami oh iya ya kan sama mami kan tinggal di kosan berapa semester? 9 semester ada tuh tinggal di kosan tuh ada apa yang jadi pindah warnanya kan ke kakak timur iya oh deket ini ya apa namanya nah tuh bucin bener tuh apa yang gak mau berteman tuh apa yang gak mau ngonong-ngonong kamu mau nanas bucin tuh baru bener tuh oh iya terus gue main ke tempatnya dia nah terus gue dateng ke tempatnya dia minta rokok gak ada duit minta ya lo dong beli dia gue bilang ya gak ada duit gue terus dia bilang bisa lo yang nongkrong gak bawa duit? yes iya 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 pate bebek tapi kamu jangan pate bebeknya di alis lo aja masih cicilan terus gue mulai saat itu gue berjanji sama diri gue sendiri pokoknya gue kalau gak punya duit 15 ribu gue gak nongkrong sama dia sama dia dong kalau mau enggak sama lo lama 15000 bisa kebelek kenyang lo tapi dia dia aja dulu kok dikosit kok dulu di pelihara dia dulu dikasih wiskas dari kecil dikasih wiskas terus ultra gede deh segini mau dipiringnya ada kristal gimana-gari merah se-effort apa lo pernah melakukan usaha untuk pasangan lo? se-effort apa? lebih mendapatkan jadian Gua jaman gua kuliah pernah tuh. Siapa dulu? Jaman dulu, tahun 2001. Itu gua ada deh deketin cewek. Ini ga apa-apa ya, ga apa-apa habis sebutnya. Jaman dulu tuh sebutnya Mawar. Ya sebutnya Mawar. Jaman dulu tuh ada CD yang berbentuk-bentuk. Nah gua sempet sampe bikin CD. CD, 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 CD. Oh CD. CD, CD apa sih? CD apa sih? CD apa sih? Compact Disc. Nah gua bikin tuh, gua downloadin lagu-lagu apa. Oh lu bikin ini. Playlist, playlist. Playlist, playlist, playlist. Nah gua bikinin tuh. Isinya lagunya apa? Barakatak ya? Kagak lah. Lu ngeburn sendiri tuh ya? Di radio. Kenero. Iya bener, kenero. Nah gua download ngeburn CD, gua ngeCD itu. Dapet. Ga juga sih sebenernya mereka. Tapi tuh effort paling ada. Lu... Itu, makanya gua juga bingung. Effort gua yang terlalu besar ke cewek. Makanya... Malah ga dapet ya? Malah ga dapet. Gua makanya percayaan cuman palsu sebetulnya. Apaan-apaan? Ku cari engkau lari, ku diam. Engkau hampiri. Makanya gua sih... Mantai aja. Oh kayak kau sih. The more you ignore me. The more you ignore me. Semakin gua cua, makanya cinta gitu. Berarti lu... Pembalasan itu terjadi saat lu dipanggil AA ya? Yang lu bilang, Sekuku, cewek-cewek. Ya, jangan dibahas dong. Berarti lu separah itu ya? Kalau waktu jalan itu iyalah pak. Kalau Jojo apa Jo? Se-effort apa lu? Pernah se-effort apa untuk mengejar cewek? Untuk mengejar dapet. Jadian. Pernah tante maupun akan dipacari bareng. Siapa itu? Ribut kok. Iya bener. Cepi. Cepi? Meribut? Nggak, bukannya. Jadi gak berteman lagi gitu. Iya, iya. Tapi gara-gara. Itu sunap. Sunap. Lawan dari sunap. Napsu. Lo getok korek sepeda? Hah? Getok korek sepeda? Bukan. Bukan, cuma umar. Napsu. Kok itu sih napsu? Tapi itu... Oke juga tuh. Maksudnya lumayan gila. Lo Lut? Paling effort apa Lut? Apa yang ada kejadian sama cewek? Sulur mobil? Enggak, Kak. Tuncul mobil lu gantang kepot itu. Itu anggal kepot itu. Kakaknya beritanya. Nabrak bis. Enggak, lu paling effort misalnya lo... Ape? Belikin apa? Oh, gue jauh gue sampe nyasar-nyasar tuh pernah tuh. Iya, gimani ceritanya coba. Cewek Tinder. Cakep, nih, wah nih gue nih. Oh lu main Tinder. Sempet dulu. Sekarang. Enggak, enggak. Nggak apa-apa nih? Ketanyangin lu baru main itu. Apa api? Tidak dulu untuk tidur. Cukar Reng? Iya. Emang Cukar Reng? Gak tau deh deh. Emang waktu itu dekat bahwa. Toto. Kosmetik. Iya kan, disitu kan. Banyak tuh, murah-murah. Itu, effort lo paling parah. Baling parah tuh. Sama Buma. Iya, Buma. Sandar, coy. Henry, Henry. Ambon dulu, Ambon. Effort paling parah, gak tau gue. Gue bersyukur deh, maksud gue. Gue gak pernah melakukan hal yang... Gue berlebihan untuk... Ketika ngejar orang buat jadi pasangan gue. Kalo kucing, berlebihan loh. Maksudnya sayang berlebihan loh. Kucing. Kucing, iya. Kucing. Kan sayang. Ke kucing. Iya lah. Gak maksud gue, ini usahanya Ambon. Udah, gue sih bersyukur. Ya gue gak sampai gimana. Mudah aja. Dia cool saja. Kulkas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya gitu. Maksudnya bersyukur lah gue. Gak pernah. Mudah ya? Gak mudah juga. Bukan dibilang mudah. Tapi gue tidak... Lancar lah. Iya lancar lah. Semesta dan ini... EZ. EZ. Berarti EZ. Tapi di tengah jalan berantakan. Kenapa pun begitu pun? Gue gak ngerti deh. Mungkin gue banyak salah kali. Kayak dir. Yang dulu dulu. Kalo kata jujok lah. Takdir buruk, jangan disesali. Makanya nang, ikutin caranya yang palsu nang. Burung aja sistem burung udah. Begitu. Iya ku cari kalo hari ku diam kau hampiri. Maksudnya? Kalo diam gak dapet juga? Iya lu. Enggak coy. Kita ya... Enggak. Diam di hampiri emang lu. Masalahnya kita siapa ya? Kita di hampirin. Siapa lu Nikola Saputra? Memang, memang. Kok pada kenyataannya kayak begitu sih sebenernya. Oke kalo kita Nikola Saputra sih. Gak perlu Nikola Saputra sih. Bain manje. Bain cilik. Bain cilik. Awang dong main cilik. Tapi justru fakta... Berbicara. Fakta... Fakta percintaan gue selama gue hidup kayak begitu sih. Justru yang gue... Kejar-kejar. 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 Gak dapet-dapet. Sekarang nih ya. Karena dalam... Lu juga lu kalo dikejar orang lu kayak ngerasa risih kan. Tapi ketika lu gak dikejar lu akan penasaran sama orang itu. Ya itu lah. Ya itu. Sama aja kan. Udah lu janjiannya ketemuan di tengah. Nah gini deh satu lagi. Satu lagi. Trai-trai. Lu soft boy apa fak boy? Sof... Gue soft boy. Maksudnya soft boy apaan? Ya soft boy apaan? Maksudnya? 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 Cinggi dong dong. Maksudnya? Coba Bon. Soft boy apaan? Kalau lu soft boy. Cowok lunak. Cowok lunak. Bukan lunak. Soft boy itu... Kalem, kalem. Oh gue beri guys itu ya? Kalau fak boy itu lu kayak... Tapi gue kan fak boy itu... Ben... Ya aku engga sih. Genit, genit, genit lah. Fak boy itu bahaya... Bad boy lah. Bad boy. Bad boy. Bad boy ya. Kalau lu juan? Soft boy. Soft boy. Soft boy. Maksudnya ini perlakuan terhadap perempuan kan? Enggak. Dalam diri lu sendiri itu lu memposisikan diri lu kayak... Ah gue gak terlalu agresif. Enggak. 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 Lu tetep... Menjaga image. Terus... Lu... Orang ini gak gragas. Itu soft boy. Enggak. Enggak. Berarti lu... Bad boy. Bad boy juga. Dulu. Dulu gue. Iya dulu. Kalau sekarang... Kalau sekarang soft aja gitu ya. Sekarang gue juga soft sih. Kalau lelut mas boy kayaknya. Enggak. Lu emon. Lelut apa lelut? Soft boy kayaknya gue. Ya, soft boy semua. Soft boy. Soft tech ente. Soft cash ente. Soft boy gue. Nah soft boy itu lebih... Mungkin nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Kalau sedih tuh... Kalo cuek. Gue... Ico cuek gue itu. Cuek gue. Cuek gue. Cuek gue. Cool boy itu cool boy. Cuek aja. Ya ampun muka gue kayak gue dianduk. Tapi... Cuek lo. Kayaknya gue aja gue cowek yang... Lu... Cuek kayak ikan cepan gak dikasih kaca. Dium mei lain. Lu bon. Apa bon? Ya gue... Lu semua tau gue. Gue soft boy kan. Maksudnya gue tidak berusaha jadi bad boy lah. Cool. Kalo dia jadi bareng dibatit. Enggak. Enggak kok aman gak? Enggak. Gak. Gue tetep gak akan berusaha untuk jadi orang baik aja. Tapi kalo puncak si tetep. Gak sama gue main puncak. Harus diakuin. Coy coi. Kalo dia menang. Ketampilin aja foto dipuncak sama gue. Ntar. Enggak. Kalo dia sepuluh gue. Salam. Tapi kalo dia super saya, super saya tiga. Bener. Tapi buat hubungan ya. Kalo kita nanya hubungan dia soft boy. Sobboi Pokoknya dilindes Jatohannya balanar malem Kalau bisa dijadiin adonan lagi dibikin adonan Oke teh, kayaknya cukup nih pembahasan bucin sama anti bucin Sebenernya bukan anti, tapi beda pandangan aja Bro dan kontra bucin Bawa bucin Mecin Oh bacin Baju cini Baju cini Baju gak kering Cini kan kungfu Cini kan kungfu Cini kan kungfu Jangan 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 Cini apa aku gak tau Unma cini Una Cina Una Cina Uskan Jangan Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Jangan, jangan. Itu bukan masalah besar. Selain itu membuat diri lu nyaman, Lakukan saja. Karena itu hidup-hidup lu. Jadi maksudnya, Orang lain teman, Memang butuh waktu bersama-sama lu, Tapi lu kan juga pasti punya waktu lah, Mungkin kursinya memang beda. Bisa saja ngatain lu bucit, Dia ngembak kewe, ngedapet-dapet. Bisa jadi. Sebenernya ngiri. Mungkin orang melihat orang bucit, Mereka iri. Bisa jadi kaya gitu lah. Bukan mereka nggak baik-baik. Gue ngirim bucin-bucin. Bucin apa? Gue pengen bucin lagi gue. Ya kan cuy, kita pengen kan bucin lagi. Lo kenalan nama cewe nggak mau langsung gitu melalui orang lu. Nah gue nggak berani. Nah gue takut gitu. Gue paling nggak bisa ngobrol sama cewek. Dia mau M&M langsung. Oh langsung lo. Dia dioyoin langsung maunya deh. Cewek dia dioyo. Kalau gue sistemnya... Carpeloka. Bukan. Cewek itu harus asik dulu sama gue. Gue baru bisa masuk tuh ngobrolan itu. Sebenarnya kalau misalkan itu cewek lu sana. Gue nggak bisa ngobrol. Ngobrol aja ya ngobrol. Berarti dia harus masuk ke lo dulu bukan lo yang masuk. Gue kaku. Berarti bener-bener cari cewek yang bener-bener suka sama lo. Agresif. Iya gue nggak ngomong suka sih. 20% ajak ngobrol gue, gue bisa ngajak ngobrol dia. Berarti harus cewek keliat mulai. Berarti lo s-backnya ya. 20% dia ngobrol sama lo lah. 80% lo yang selesain gitu. Biasanya juga gue kan diseretin mulu sama anak-anak tuh. Kalo lagi di situ. Di situ dimana? Lu duduk dulu. Lu duduk dulu biasanya dicamprin gitu. Tiba-tiba gue kok menem-menem dibor. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Lu dari kisah cinta lo berwarna juga ya. Kalo dibilang berwarna sih berwarna sih. Macem-macem lah. Cuman krayonnya dikit. Jadi warnanya itu-itu aja. Coba Jon pesen-pesen terakhir gue pascal Jon. Semoga lah hubungan kita semuanya lancar ya. Amin. 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 Aminnya dalem banget. Amin. Amin sih. Kemarin kita jejelin soalnya. Ga ketemu juga. Enggak. Dia jelera aja sih emang. Lepas tangan tuh. Putus tangan. Putus tangan. Kata ampun ini. Kata ampun. Kau di ngomong ku mau. Kau ngomong giletak. Kayak toples di banting. Gimana sih? Jeletaknya gimana sih? Ya udah. Ya udah. Nanti aja. Jon, try it Jon. Pesan buat pascal. Pesan buat pascal. Saya ada dong. Buat brothers brothers. Ya kalau cinta tuh kita butuh banget. Dunia ini kalau ga ada cinta kan ga ada kehidupan. Nabi Adam kesepian. Butuh cinta datang Siti Hawa. Si Dini kemana? Butuh cinta dalam kehidupan dunia ini. Cuma jangan terlalu berlebihan. Karena ingat. Nabi Muhammad pernah dipesanin sama Ika Jidul. Wai Muhammad katanya. Wai Muhammad. Seberapa lamapun kamu hidup dunia ini. Tapi ingat kamu pasti akan meninggal. Pasti akan mati. Sebesar-besarnya cinta kamu sama orang. Pasti kamu akan berpisah dengannya. Jadi Malaikat Jidul dikasih tau begitu. Biar kamu cinta sama orang itu. Biar bucin sama orang itu juga. Kamu tuh akan pisah dengannya. Jadi jangan terlalu cinta. Sehingga ketika kamu berpisah tuh. Kamu menyadari ya bahwa. Sifatnya ya. Pasangan kamu tuh ga bisa selamanya gitu. Misalkan sama kamu. Kayak contoh aja. Gue banyak ngeliat kehidupan di penjara. Kayak contoh. Tiba-tiba suaminya masuk penjara. Itu mungkin sekitar 80% lah. 20% yang bertahan istrinya tuh. Untuk apa namanya. Mau nungguin sampe suaminya pulang. Ya artinya. Tapi kalo diliat dalam sisi wanitanya. Ya gue manusiawi juga. Mungkin kalo gue. Misalkan Audubillah gitu. Gue punya pasangan. Pasangan gue masuk penjara. Mungkin ya gue akan. Cari pasangan lain juga gitu. Mungkin kan. Jadi artinya. Cinta tuh ya. Ya sekedarnya aja ya. Maksudnya ya. Sewajarnya. Ya sewajarnya. Dan buat lo nyaman. Seporsinya ya. Karena cerita-cerita orang terdahulu. Kayak Nabi Ayub. Punya harta banyak. Segala macem. Ketika di jatuh apa. Tubuhnya semua tuh. Digrogotin sama. Apa namanya. Ulet. Semuanya abis. Istrinya sampe ninggalin semua. Bayangin aja. Sampai istrinya ninggalin. Semuanya ninggalin dia. Jadi dia gak punya cinta lagi. Selain sama Allah. Terus dia cuma bilang. Dia cuma bisa bilang sama Allah. Ya Allah sisain. Lisan sisain nih. Semua badan saya ini. Abisin aja. Tapi sisain dikit saya. Biar saya. Bisa nginget kau. Bisa nyebut sama engkau. Karena cintaku. Buat engkau aja. Oh. Jadi seorang istrinya pun. Istri seorang Nabi pun tuh. Bisa ninggalin. Bayangin aja. Nabi itu kan. Sosok manusia sempurna. Artinya Nabi gak ada yang hidungnya pesek. Maaf gitu. Gak ada yang kulitnya jelek. Pokoknya. Sesempurnanya manusia di zaman itu. Yaitu para Nabi. Maksudnya dia pun. Harus menghadapi kenyataan. Bahwa ditinggal juga sama wanita gitu. Apelagi yang mukanya kayak. Ya. Tromol kotak aman. Ya kan. Kita real aja sekarang gitu. Jadi artinya. Enggak. Kalau kita cinta sama orang. Kita perlu gitu. Cinta sama istri-istri. Tapi gak ada salah juga. Untuk mencintai orang 100% juga gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Cuma ya. Bersiap-siap. Kalau sakit gitu. Artinya. Kalau ketika lu berpisah dengannya. Lu sakit. Kita segala sesuatu itu. Emang ada risiko. Iya. Pasti itu pasti. Itu udah lumrah. Sakitnya. Kalau gue pribadi. Ngerasain sakitnya gak enak gitu. Gak enak. Gak enak. Gak enak lah pokoknya gitu. Makanya jadi. Makanya ada lagu magician. Ada kadarnya gini. Jadi lebih baik. Pakai aja kadarnya gitu aja. Oke deh. Pak Bewok. Silahkan tutup Pak Bewok. Oke bro bro. Sawi numpuk. Demikianlah. Pembahasan kita tentang. Buci. Dicekan pangsit ya. Sawi tuh. Taruh di atas lancing ya. Ditarik buci ke sini. Ada yang kolong-kolong buci. Sawi karena ngobel. Polong-kolong. Oke jangan lupa di follow. Instagram kita. Jangan bertindakal. Jazz TV. Terus juga di subscribe. Di like. Di comment video-video kita. Karena komen itu gratis. Subscribe itu gratis. Betul. Betul. Sama tema. Amin. Sama tema perdebatan boleh. Lu. Merit buks seminggu. Udah ada ubat ya. Oke dulu. Sama. Mau ketumpuk. Dan gak keliatan. Closing kan. Closing. Amin. Bentar. Kalau temen-temen pascal. Punya ide. Tentang tema apa yang mau kita bahas. Dan kita debatkan. Boleh ditulis. Jadi jangan cuman komen. Hostnya doang. Terima kasih. Jangan pasti. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tapi tetap bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak.